Intro Halo Lazadians, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan, yang paling penting itu adalah menjaga kesehatan, kemudian menjaga pola makan yang benar, olahraga, minum vitamin, dan kemudian ada juga yang namanya berjemur. Kan banyak orang-orang yang menyarankan berjemur 15 menit aja sehari. Tapi yang jelas, di masa pandemi kayak gini, yang penting juga adalah tetap melakukan protokol kesehatan yang benar gitu. Seperti kita nih dalam studio ini, semua kru dan juga saya dan bintang tamu saya pada hari ini, kita udah PCR semua, kita semua udah negatif, jadi aman. Nah, balik lagi, Hans Lango ada di Last Factor, kayak saya akan ajar untuk kita seru-seruan, kita kulik-kulik nih bintang tamu kita. Informasi-informasi yang mungkin kalian belum tahu, dan juga yang paling penting, kita mau main game. Nah, pasti belum ada yang bisa nebak nih. Hari ini bintang tamu saya siapa? Kalau ada cluenya, ada dua nih. Yang satu cewek, yang satu cowok. Yang cowok ini suaranya udah pasti bagus. Udah gitu banyak yang ngefans, udah gitu. Perjalanannya dia juga menarik untuk disimak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kemudian yang cewek ini, udah ini cantik. Selain suaranya juga nampol banget. Udah gitu juga sebelum ini mungkin orang-orang kenal dia dari kontes-kontes kecantikan. Wah, pokoknya ini gak akan mengecewakan. Langsung saja kita akan sambut, Abdurrahman dan Nadira. Senang banget ya, last factor kehadiran teman-teman. Ada Abdurrahman dan Nadira, apa kabar? Kabarnya baik banget. Kebetulan sinus lagi aktif, teman gak apa-apa. Gak apa, udah PCR ya? Kan gak habis PCR, negatif. Tapi gimana perjalanan kalian setelah mengikuti kompetisi menyanyi ini? All good. Aku emang dari awal pas aku udah tahu nih, mau eliminasi aku udah tahu. Terus aku udah yakin Tuhan emang atur dan beneran Tuhan atur. Jadi ngejalanin hari-hari happy, terus udah tiba-tiba udah dibikinin plannya ke depan orang-orang. Jadi tinggal dijalanin aja. Nah, kan kalau dilihat-lihat, mereka ini kan suka cover lagu. Gak cuma jago cover lagu, mereka juga jago dalam penampilannya, dalam stage act-nya. Sudah berapa lama kalian ini sebenarnya masuk ke dunia musik, nyanyi, dan Nadira juga kalau gak salah juga menciptakan lagu gitu ya. Mungkin Nadira dulu, dari kapan bermusik? Aku kalau bermusik dari kecil, dari SD aku selalu bikin album cilik gitu. Tapi kalau bener-bener masuk ke industri entertainment-nya tuh dari 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu? Tunggu. Dari jadi penyiar radio, host, nge-MC, acara petualangan, pageant-pageant, film, musikal, teater, semuanya dikerjain. Kita pamit dulu kali ya. Takut nih. Ini 15 tahun yang lalu, tapi kalau dilihat mukanya, dia mulai berkarya di industri-nya umur 3 tahun, muka-nya kayak 18 tahun. Oh my God, thank you so much for that. Jadi dari dulu aku sekolah, aku tuh senang banget sekolah sambil kerja. Jadi aku senang belajar, tapi senang kerja tuh hobi senang gitu. Jadi tiba-tiba dapet uang, jadi aku bisa bayar sekolah juga gitu. Jadi emang udah senang. Oh dimulainya dari situ? Dimulainya dari situ. Kalau kamu mulainya dari kapan? Ini makin ke sini, makin berasa nih gue semua. Aku cuma manusia selain nge-arek. Yang kebetulan mau nyanyi, yang kebetulan dapet kerjaan 2019 lalu. Oh ini ada kerjaan, ini akhirnya kita nyanyi, yuk nyanyi. Yuk, kafe, kafe nyanyi. Ya, takut udah gitu dong kerjaan. Tapi sekarang akhirnya menyadari bahwa, bakat yang kamu punya ini, bisa digunakan untuk hal-hal, yang lebih besar daripada itu ya? Amin. Jadi itu mulanya dari kapan bermusik? 2019 itu baru profesional. Nah tapi, sukanya bermusik itu dari kapan? Nyanyi pertama kali, enggak sih enggak itungannya pertama kali. Dulu dengerin lagu ini, Lengkin Park. Waduh. Agak seru nih. Sepanjang SD Lengkin Park, terus siap-siap itu nyanyi, ganti lagi jadi event sevenfold. Wuuuuh. Anak-anak, anak imo nih. Anak imo nih. Tiba-tiba kesana, oh enggak, sembari Lengkin Park, kadang-kadang suka dengerin Louis Armstrong, Tony Bennett. Jadi kayak, balance. Hidup balance. Jadi referensi bermusiknya ini, enggak cuma ada di satu genre joang gitu ya. Cuma paling sering dengerin apa waktu itu. Kalau kamu apa yang memutuskan untuk bernyanyi, apakah yaudah iseng aja dapet ada kerjaan. Karena tadinya kan kerjaannya barengan sama Bapak Ibu. Kayak yang kalau misalnya dibutuhin, kita ke toko batik di Tanabang. Lalu apa namanya? Pernah sempat dapet callingan dari guru, guru musik, guru teori. Mau enggak ini nyanyi Manggul di Muri waktu itu. Waktu itu di Muri. Eh yaudah gas. Ada campaign-campaign gitu kan susu. Dah lah gas aja deh. Karena udah lama banget gak bermusik. Akhirnya nyanyi lagi. And it was titik balik. Akhirnya, udahlah, kerja musik aja dulu deh. Musik aja gitu ya. Soalnya berbeda nih zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu orang kan bilang tuh, aduh saya mau bermusik. Dulu emang bisa hidup dari musik? Justru sekarang di zaman ini, industrinya udah mulai berkembang. Jadi orang-orang yang punya musikalitas seperti kalian, bisa punya karya gitu ya. Tapi harapan kamu tuh apa? Harapan aku? May this be something. Just something yang, apa namanya? Lewat gitu aja. Berganti, berganti di episode yang baru lagi, fase yang baru lagi. Cuman aku pengen bermusik aja gitu loh. Karena memang, dari dulu, pengen kerja seni. I want my passion to be something. Cuman kebetulan musik ya adalah, sampai kerjain dulu musik, sampai kapan nanti. Moga gak sampai kenapa-napa. Iya, iya, iya. Terus sampai ke depan-depan. Seperti Kadira. Nah, mungkin kalau Dira bisa kasih tau juga harapannya ke depan apa? Harapannya sih, aku sebenarnya ada mission sebenarnya. Aku mikir apa sih yang aku kerjain sekarang itu. Pertama mission aku, aku pengen membuktikan, gak cuma sama diri sendiri, siapa tau jadi semangat juga. Aku pengen buktiin kalau mimpi itu nyata. Karena aku, setuju nih. Setuju banget. Aku pengen buktiin itu. Walau kayaknya kok, aku liat jalan aku tuh kayaknya, berliku-liku, berat banget, banyak jatuhnya gitu. Terus aku, pengen oh mungkin, ini bisa jadi, story, buat orang lain, siapa tau bisa mengemangati orang. Aku pengen sama-sama, yuk kita buktiin kalau, mimpi itu nyata. Itu yang pertama. Itu harapannya. Yang kedua harapannya, aku juga ada mission, jadi, tadi kan kamu sampe sebut tentang generasi, kita tuh kayaknya baru apa ya, generasi yang mulai membuka jalan, untuk menunjukkan bahwa, passion can be our income, our right. Dan aku pengen buktikan itu, aku pengen buktikan bahwa, passion kita, mau di seni, mau apa, senengnya apa, itu kita bisa, bisa menghasilkan dari situ. Aku pengen buktiin itu, baru bareng-bareng gitu. Yang penting, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Amin. Gitu ya. Dan itu kayaknya generasi kita deh. Betul, generasi kita tuh, jadi kasusnya kayak Dira gini, kalau gak ada, mau jadi notaris, mau jadi notaris. Iya bener-bener. That's actually my witness. It's true. Trainer. Iya loh. Semuanya riba banget. Jadi, kalau misalkan ada yang cari notaris, Nadira. Ada yang cari trainer, Nadira. Ada yang cari singer, Nadira. Betul ini. Nadira. Oke. Jadi, kalau misalkan besok-besok ada, yang mau manajerin artis, cari. Nadira. Dan Abdurrahman. Hehehe. Nah, ini kelihatan ya, kelihatannya kalian udah melewati banyak hal, di perjalanan karir kalian gitu ya. Tapi, mungkin, di pertanyaan-pertanyaan saya, ada yang mereka juga gak pernah. Nah, tapi sekarang kita mau main nih, pernah gak pernah. Siap gak? Oke. Siap gak? Aku takut nih. Siap ya? Nah. Jangan aneh-aneh pertanyaannya. Nah, kok bisa gitu sih? Nanti, aku akan kasih pertanyaan ke kalian. Kalian harus berikan jawabannya, pernah atau gak pernah. Oke. Iya ya. Pernah atau gak pernah. Pernah gak ketemu temen lama, tapi lupa nama? Pernah dong. Itu penyakit lu tahu. Pernah. Iya kan pernah kan. Jawabannya harus pernah ya. Pernah aja ya. Kalau sebenarnya pernah ya. Iya, tapi kamu bener pernah gak? Ceritain. Kalau aku emang, agak sulit untuk hafal nama. Aku agak, aku ada, sebenarnya ada sesuatu terjadi, yang membuat aku sulit mengingat. Susah nama. Kadang, aku ngelakuin sesuatu nih, habis itu kayak berapa detik kemudian, kayak AIN. Lupa. Iya, lupa. Tadi aku abis ngapain ya. Aku bilang, jadi aku. Sama. Kalau kita berkara umur aja ya. Efek U. Kita berkara umur ya. Usia. Oh loh. Menjelang faktor U juga. Enggak sih, emang pada dasarnya pelupa. Pelupa aja. Tapi itu gak enak banget loh. Aku merasa bersama banget. Aku selalu mencoba ingat. Oke, yang kedua. Pernah gak waktu kecil, makan jajanan SD? Pernah dong. Pasti dong. Apanya jajanan SD? Sate. Oh, iya. Terus aku ini, apa, sate-satean. Silum. Sate-satean. Terus ini, apa namanya, martabak-martabak yang kecil. Oh iya, martabak-martabak bibis. Oke, pernah gak, waktu kecil, rajin tiba-tiba bangun pagi, demi nonton kartun? Iya, pernah dong. Pernah. Sensei ya. Boleh gak sih disebutnya? Boleh, sensei ya. Doraemon. Gila. Ketauan umurnya gak sih? Jadi, kalau di hari Minggu itu, biasanya kartun akan mulai itu kan jam 7 ya. Iya. Nah, kalau misalkan libur, kayaknya, aduh gak mau bangun pagi, di hari Sabtu nih. Jaman dulu, sorry, Abdurrahman, jaman dulu kita Sabtu masih sekolah. Iya. Kamu udah libur ya. Kamu udah libur. Masih ada waktu sekolah. Masih ada sekolah. Masih sekolah gak ada dulu. Gimana? Oke, ini kalau tadi kita ngomongin soal masa kecil. Sekarang kita nyoba nanya masa-masa remaja. Pernah gak gagal move on? Kalau... Tiba-tiba ending. Kalau pasangan romansa gitu gak pernah. Oh gak pernah. Tapi kalau pilihan hidup itu, aku pernah sulit move on. Tapi berarti, gak pernah kalau gagal. Kalau gagal gak pernah. Selalu bisa move on. Romance. Iya, lo romance pernah gak gagal move on? Gak sih. Gak pernah. Somehow it worked out. Jadi kayak yang move on-nya, gimana ya? Jadi kayak, yaudah move on. Literal move on. Jadi, jadi usaha move on itu sendiri, apa namanya, datang dari lo, dan berhasil untuk move on? Tidak pernah mencoba move on. Oh tidak. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini ada satu tips nih. Gak pernah mencoba untuk move on. Tapi move on sendirinya. Tapi, apakah ini termasuk dengan langkah-langkah go with the flow? Go with the flow. Oh bener. Jadi di viewing aja ya. Oke, yang berikutnya. Pernah gak, ini masih berhubungan soal romance nih ya. Pernah gak galau, terus dengerin lagu mellow, sampai nangis. Pernah dong. Kan seniman melankolis. Oh iya, seniman melankolis. Lo pernah gak? Yes. Pernah. Seniman melankolis nih. Sensitive ya? Agak-agak. Mengsedih gitu. Mengsedih. Cuman gak sampai nangis-nangis. Gak, tapi ada lah. Nangis netes. Oke. Pernah gak traveling sendirian karena gak ada yang nemenin? Oh, enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Karena kebetulan kalau saya bawa motor. Jadi bisa traveling ngapain aja, kemana aja, ngapain aja. Sendiri. Sendiri ya. Kalau karena gak ada yang nemenin, enggak pernah. Tapi kalau mau memutuskan pergi sendiri, pernah. Kayak me time banget, finding ourselves. Kayak ketika kita traveling sendiri ya. Itu banyak hal yang sangat berbeda ketika kita traveling sama orang. Ketika kita traveling sendiri, kecenderungan kita untuk kenalan sama orang yang lebih besar. Kecenderungan kita untuk memperhatikan sesuatu lebih besar. Jadi misalnya gini, contohnya, kalau aku diving. Diving itu kan skuba diving harus ada body. Iya. Kalau kita udah traveling sama teman, pasti sama teman kita. Iya kan? Budinya. Minimal pasti sama teman kita. Tapi kalau kita traveling sendiri, datang kita harus cari body. Se introvert apapun kita, kita harus ngobrol sama orang. Harus berani untuk ngobrol sama orang, memulai pembicaraan gitu ya. Ini menarik banget ya. Karena somehow, kalau ini calculated, everything is within a plan. Iya, iya, iya. Wah, gue impulsin. Gue harus caput, gue cabut. Jadi kalau kapan gue mau cabut, gue gas aja gitu ya. Tapi by the way, ini barusan Nadira ngomongin soal skuba diving. Nadira ini dulu miss skuba diving loh. Ada yang tau gak? Ada yang tau gak? Kakak Ande, Nadira ini dan Ande-nya, dua-duanya miss skuba loh. Iya. Pantesan. Kinclong, glowing. Aduh, amin. Iya kan? Dan juga, tadi kita sempat ngobrolin soal palu gak ada. Apal dia, lu mau juga dia ada. Iya, seri banget. Oke, yang berikutnya. Pernah gak nyasar gara-gara salah baca kata? Oh, pernah. Pernah, itu sering. Sering. Oh. Lu coba, sampai mati hape ini. Wah, itu sih bete sih. Itu udah gak ngerti lagi. Oke, yang berikutnya. Ini sih, gue sering sih. Gue pernah dan sering. Pernah gak? Udah pergi jauh, terus balik lagi karena ketinggalan bareng. Itu bukan pernah lagi. Sering kan? Aku pelupa. Pelupa. Sangat pelupa. Waktu itu dompet ketinggalan di Kalibata, mesti kegadeng serpeng. Kamu pernah gak? Kamu mau ngambil mobil. Kamu udah pergi, berangkat, karena kamu mau ngambil mobil. Pas nyampe, eh kuncinya ketinggalan. Jadi kamu harus pergi lagi. Gue gak cuman ketinggalan kunci kok. Gue pernah ke mall, naik mobil, pulang naik taksi. Gue lupa kalau gue lupa mobil. Gila sih, tapi kalau masalah lupa ini. Gue ampe bingung. Ampe rumah, kenapa mobil gue gak ada? Siapa yang pakai nih mobil gue? Itu kalau katanya nyokap gue. Kepala kalau gak nempel. Masih ketinggalan juga sih gue. Setuju sih. Aduh, bener-bener. Oke, yang berikutnya. Pernah gak check out barang, terus sampe diculukin boros sama orang rumah? Bener banget. Pernah banget check out barang, banyak banget, tapi gak boros juga sih. Soalnya, kita belanja. Kamu juga belanja di Lazada. Aku belanja di Lazada. Nah. Aku belanja di Lazada soalnya. Jadi pas check out, enggak orang tuh pada gini. Nah tuh tiap hari paket masuk. Bener. Lu boros banget? Enggak, gue gak rasa boros. Iya, iya. Gila apalagi yang import-import. Kalau misalnya. Mbak, soalnya banyak-banyak diskon-diskon, banyak potongannya. Sebalik lagi sekarang nih yang ada Lazada, epic 10th birthday month. Pas banget nih, di bulan ulang tahunnya Lazada, ada banyak banget voucher dan juga bodoh sedadakan. Jadi kalau misalkan, itu wish listnya udah penuh, kartunya udah penuh, tapi belum di check out. Sekarang waktunya. Udah banyak banget nih numpuk. Betul. Dimulai dari Lazada birthday, opening sale dengan voucher 33 ribu, 3 kali per hari. Ada bonus sedadakan sampai dengan 500 ribu rupiah dan gratis ongkir se-Indonesia. Hanya di tanggal 1 sampai 3 Maret. Jadi, jangan lewatin bulan penuh keseruan di ulang tahun ke-10 Lazada dari tanggal 1 sampai 29 Maret. Tapi selain itu, ada juga yang spesial nih di Lazlife. yaitu main di rumah aja spesial 3-3 opening sale. Kamu bisa main games virtual bareng Lazadian se-Indonesia. Bukan cuma itu, ada juga hadiah voucher jutaan rupiah menanti kamu. Makanya ikutan guys. Hari ini sampai 5 Maret, mulai jam 8 malam, hanya di Lazlife. Dan Lazadian, kelihatannya teman-teman saya sekarang ini sudah mulai berpikir, di otaknya udah mulai muter. Karena keranjangnya udah banyak banget dibahas, tinggal di check out. Ini juga kebiasaan ya, kita punya di Lazada, kart kita tuh udah banyak banget, ataupun juga wishlistnya udah banyak banget, tapi di check outnya kagak. Ini baru saatnya untuk kita check out. Dan juga, nggak sampai sini nih acara kita. Kita masih ada games lagi, kira-kira apa? Nah, jangan kemana-mana. Karena teman aku, Riki Cuaca udah nungguin buat rumpi seru nih, di rumpi bareng ricu. Oke Lazadian, tadi kita udah seru-seruan bareng mereka, tapi nggak sampai sini aja. Gue masih mau ajak mereka untuk main games. Ready? Ready. Let's do it. Ini namanya, Factor of Fortune. Dimana, kita akan bertemu dengan challenge yang ada, rules-nya adalah, kalian harus muter. Ini si wheel, si roda ini. Dan nanti challenge yang akan kalian mainkan, akan ada di tangan kalian sendiri. Jadi nanti ini berhenti di gambar apa, pilih kotaknya, permainannya ada di dalam kotak. Oke. Siap ya? Jadi gimana nih siap ya, Ro? Siap ya? Go ahead. Gimana kalau kita bersama-sama? Kamu doain dong? Iya, kan? Lu bantu dalam doa deh kalau gitu deh. Biar gamesnya nggak susah-susah. Please, please, please. dua, satu. Gue kira mau kenceng muternya. Dia udah. Pelan-pelan. Abis aku tahu tiba-tiba jadi turbo. Berputar. Oh, tipis, tipis, tipis. Wow, memang nggak jauh-jauh dari microphone ya. Oh, ini dia. Iya, betul. Ini kita disuruh podcast berarti. Mohon maaf. Bisa nggak? Huh, apa? Udah siap, udah dapet surprise. Coba tebak dalam kotak ini berisi apa. OMG, coba kasih lihat. Oke, berarti lo harus menebak sesuatu yang ada di dalam kotak. Ini kan tadi? Bukan kotak ini. Bukan. Bukan kotak ini? Bukan. Adalah kotak lainnya. Yang berisi surprise, barang-barang misteri, yang harus kalian tebak apa isinya. Aduh. Mikronya, gue kasih tahu dikit ya. Jadi di dalam sini ada beberapa barang, kebutuhan sehari-hari yang pastinya dijual di aplikasi Lazada. Yang jelas nggak akan ada kucing, anjing, cumi-cumi, nggak ada. Nggak ada ya. Uler, apalagi nggak ada. Kan bukan kebutuhan sehari-hari. Kan bukan kebutuhan sehari-hari. Kecuali kalau lo dukun, lo akan butuh tuh. Kalah jengking, uler gitu ya. Gambian dulu nih. Nadira dulu, baru abis itu Abdurrahman. Nanti yang kalah kita akan kasih punishment. Punishment apa? Kita tunggu nanti. Oke, Nadira dulu ya. Eh, oh my God. Ini kalau ladies first. Iya, Nadira dulu ya. Ini ladies first. Lo liatnya ke depan. Liatnya ke depan? Iya, liatnya ke depan. Aku nggak suka ini. Oh my God, like this. Oh my God, no. Ini dingin kan ya? Dingin ya? I don't like this. Apa dingin nih? Tapi bener ya, manusia itu takut dengan apa yang kita nggak tahu. Liat, liat depan, liat depan. Liat depan, liat depan. Terus, belum, belum nyampe. Ada apa deh, Nadira? Kanan. Nggak, kita lacak dulu lah. Cek sekitar. Cek sekitar, apa itu? Oh, ada yang salaman. Oh, enggak. Hah, apa nih? Iya. Talenan. Ayo. Bentar dulu. Kok takut sih? Ini barang. Nah, itu. Oh, ih. Kok ada berabut-rabut gitu? Nah, tuh. Oh, kemoceng. Nah, ayo. Ayo. Kita keluarin kemocengnya ya. Kita keluarin kemocengnya ya. Sekarang, Abdurrahman. Lihat ke depan. Iya. Ada siapa di dalam. Assalamualaikum. Kalau ngejawab, lo pasti bingung, kan? So far, so good ya. Belum ada yang ngajak salaman. Tiba-bibadnya yang ngajak salaman sih. Gue lari. Shootingnya sendiri. Who's this? Joe? Who's this? Apa sih namanya? Buat nasi. Apa? Apa sih? Cantong nasi. Bener nggak? Bener ya? Bener ya? Weeeey. Boleh bawa pulang nggak? Ya, lo cari aja di Lazada, Arma. Ntar tanggal 1 sampai 3 Maret ya. Betul. Oke. Silahkan, Dira. Ntar tiba-tiba di bawah paling bawah zong lagi. Gak 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 gak. Gak 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 gak. Cereka tuh overthinking ya. Iya, tapi itu sih. Kita tuh ya takut sama isi kepala kita sendiri sebenarnya. Oh, ini aja apa ini? Ini boleh. Ini boleh. Ini sih kayak, rasanya ini kayak ini kayak bintang laut bukan ya? Bener nggak? Bener ya? Bener ya? Bener ya? Kenapa ini jadi alat sehari-hari? Karena ini mainan alkanan. Ya, betul sekali. Ayo, silahkan. Jangan ini akan menangkap sesuatu. Dan menjebaknya. Dia mau jampe-jampe dulu. Abdurrahabat dari Limbat. Iya, Abdurrahabat. Coba-coba. What? Ayo. What? Coba diremes dulu. Dirasa-rasain. Ini. Oh, sehari-hari? Tau, tau, tau. Apa? Ikan pari. Ikan pari. Bener lagi. Ini apa? Bener. Ikan pari. Kenapa di ikan pari sih? Balik lagi. Ini bareng sehari-hari. Pari mantan. Anak. Eh, bocah apa tuh? Gimana? Taduh dulu. Ih, kok apa ini? Taduh kita cari yang lebih menarik. Oh, ini skipping. Ya, betul. That's dangerous. Skipping room. Jadi ini alat olahraga. Kenapa masuk ke alat sehari-hari? Karena harusnya hari-hari. Kita perlu olahraga. Jangan lupa. 30 menit sehari. Untuk menaikkan sistem imun tubuh. Silahkan. Oke. Supposedly the last one ya? Iya. Oke. Jangan diketok terus. Nanti jawab. Terus ke depan lagi. Ke depan lagi. Tuh, ini cluenya yang paling jelas. Bukanya serius banget menebak. Gajah. Yeay. Bener-bener gajah, dong. Ini boneka gajah. Ini yang dicari nama tulus kemarin-kemarin nih. Aduh, ya. Wah, jago-jago banget. Tepuk tangan, dong. Untuk teman-teman saya. Jago-jago banget mereka yang nebaknya. Nggak ada yang salah. Jadi, nggak ada yang dapet punishment. By the way, barang-barang yang tadi mereka tebak. Akan bisa kamu dapetin di aplikasi Lazada. Dan juga, gue mau ingetin nih. Buat Lazadians. Kalau perlu barang-barang kebutuhan sehari-hari. Atau barang-barang kebutuhan yang lain. Langsung aja cek di aplikasi Lazada. Karena ada banyak banget pilihan. Dan juga voucher buat kamu, ya. Jangan kelewatan juga Lazada Birthday Opening Sale. Yang super banyak kejutannya buat kamu. Dan hari ini seru banget Lazadians. Bisa ketemu sama Nadira. Sama Abdul Rahman. Kita ngobrol-ngobrol. Seru-seruan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Tapi, kita juga mau kasih tau. Untuk Lazadian. Sekira-kira, abis ini. Siapa yang akan hadir di Laz Vector? Oh, tentunya Nadira dan Nadir. Terus, terus. Betul. Kalau gitu, goodbye and back to you, Ricu.